Halo, selamat siang pemirsa. Selama 30 menit ke depan akan hadir di layar kaca Anda, sajian aksi serta inspirasi unik, kekayaan budaya dan kuliner khas kabar pembangunan dari ibu kota hingga pelosok negeri. Inilah Nusantara terkini bersama saya, Anggia Ebony. Pemirsa, Indonesia mempunyai banyak sekali cemilan dan jajanan dari berbagai daerah. Salah satunya yang mungkin belum pernah Anda dengar adalah jajanan khas Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu geblek. Makanan yang terbuat dari tepung tapioca dan berbentuk seperti angka 8 itu baru saja memecahkan rekor muri sebagai jajanan terpanjang. Seperti apa keseruannya? Simak, kabarnya berikut ini. Selanjutnya, pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari perhiasan emas untuk dihadiahkan kepada orang tersayang atau mencari emas untuk investasi, ada sebuah pameran emas di Surabaya, Jawa Timur yang bisa Anda datangi untuk berburu perhiasan. Seperti apa kehidahan perhiasan yang dipamerkan dalam ajang tersebut? Simak, kabarnya berikut ini. Usai jeda, kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk melihat wisata pantai Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selengkapnya, sesaat lagi. Kembali di Nusantara, terkini pemirsa, Anda kuliner unik dari kawasan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, yaitu sate karak, sate dari usus sapi dan disajikan bukan dengan lontong atau nasi, tapi dengan ketan hitam. Seperti apa penyajiannya? Berikut kita simak laporan reporter TV One Goldi Gumilang dan Ahmad Faris. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara terkini. Sesaat lagi ada kabar pasar bersama Fena Kintan yang akan hadir menemani Anda. Dan akhir kata, mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Anggia Ebony, pamit mundur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.